saya alui saya itu kuli bangunan teman-teman saya buang puntun rokok di kejaksaan saya itu jadi kuli karena di keluarga saya kuli bangunannya sudah jadi dinasti iya bapak saya mandor om saya pengawas proyek karena keluarga saya banyak kuli saya tuh sering diajarin begitu alui pokoknya bapak tidak mau kau jadi kuli pokoknya kau harus potong generasi kuli di keluarga kita bapak saya bilang begitu saya di samping masang ubin tidak dipaksa sih tapi dilatih tenang nak nanti bapak bukain jalan kebetulan pengawas paman kamu kok mungkin situasi seperti itu teman-teman pernah terjadi di keluarga politisi mungkin ya mungkin mungkin ada bapak-bapak bilang sama anaknya nak pokoknya bapak tidak mau kau jadi politisi kau fokus jual pisang saja pokoknya kau harus potong generasi politik di keluarga kita bapaknya bilang begitu anaknya di samping jadi cowapres tenang nak nanti bapak bukain jalan kebetulan pengawas paman kamu kok mungkin ya cowapres uganda uganda bicara masalah kasus teman-teman ada banyak banget kasus di sosmed itu saling hujak cuma karena berbeda pandangan politik ya maksud saya orang yang merasa dirinya pintar berpolitik kenapa tidak ambil contoh ke kuli deh kuli bangunan kalau kerja baju partainya beda-beda tapi akur bikin rumah loh iya bang iya kan iya benar-benar karena kalau kuli bangunan bekerja berdasarkan visi misi baju partainya pakai kacau iya karena Indonesia ini bisa maju teman-teman kalau kita ambil analoginya sama kayak kuli bangunan membangun rumah rumah ini bisa maju karena kuli-kulinya itu saling bahu membahu membuat rumah dengan satu arahan dari mandor pemimpin proyek cuma yang jadi masalah rumah yang sekarang yang lagi dibangun kuli-kulinya saling sikut karena mau jadi mandor karena mandor punya uang punya kuasa jadi kuli ini saling sikut berdasarkan visi misi partai yang dia pakai sehingga banyak menimbulkan kasus-kasus yang berat ada kuli bangunan baru 2 tahun jadi kuli masih muda banget pengalaman minim tiba-tiba mau jadi mandor maksud saya kerja dulu kuli belajar dulu masang ubin jangan tiba-tiba ganti baju partai padahal pengawas proyek sudah bikin peraturan loh kuli bangunan baru boleh pulang kerja jam 5 terserah kamu kemana bantuin kuli yang lain ke CFD bagi-bagi susu terserah tapi jam 5 sudah ada putusannya eh dia pulang jam 3 ngelandar ngelanggar kode itu kuli itu takutnya terjadi gosip antara kuli yang lain gitu ya enak ya dia bisa pulang jam 3 enaklah dia kan anak mandor iya si anak mandor tapi masa tidak ditegur sama pengawas proyek lah dia kan pamannya kuli bangunan kuli bangunan ini kisah nyata ya di kuli di proyek proyek Indonesia maju ada lagi kasus berikutnya kulit terlalu banyak gimmick rambutnya warna putih terlalu ngebet mau jadi mandor tiba-tiba di proyek azan hahahaha 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 kau kan mau jadi mandor ya kenapa azan pengen banget dibilang kuli agamis gitu hahahaha 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 ah hah luih ampak baru ah hah hahahah hah ha on Dilarang akhirnya batal. Anak muda kan mau main bola ya dikasih bola pak. Jangan dikubur mimpinya. Iya kan? Anak muda kan mau main bola ya karena mau ngangkat piala. Bukan mau hidup terjamin karena diangkat karyawan. Iya kan? Ada lagi kuli bangunan. Disuruh sama pemilik rumah ngurusin ruang tamu. Dimana kita tahu ruang tamu adalah ibu kota dari sebuah rumah. Karena tamu datang di situ. Tapi ruang tamunya masih banjir, banyak polusi. Kita sih tidak masalah karena kuli ya wajar ada kekurangannya kan? Cuma yang jadi masalah disaat dia mau jadi mandor. Dia tiba-tiba menjanjikan kemerdekaan bagi rumah yang lain. Kita tidak percaya. Ngurus ruang tamu saja belum beres. Masih banyak program yang tidak jalan. Tiba-tiba mau renov rumah yang lain. Kita kan ngeliatnya kayak. Wah dua kata lucu nih. Kuli pembual. Terakhir dia bukan kuli teman-teman. Dia cuma ada di lingkungan proyek. Cuma ibu-ibu kantin. Cuma ibu-ibu kantin yang jual keratindeng yang logonya banteng. Merasa dirinya punya kuasa karena dia anak mandor yang pertama. Kerjanya cuma ngecengin mandor yang sekarang. Ii mandor yang sekarang kalau bukan kantin saya. Kasian deh. Tapi ini bukan tentang mandor teman-teman. Ini tentang rumah yang ingin kita bangun. Rumah yang sejahtera. Bebas dari korupsi. Karena percuma punya mandor gelar insinyur. Etos kerja yang tinggi. Sampai turun ke gorong-gorong. Kalau mau kerja isin dulu ke ibu kantin. Saya malah kasihan sama mandor pertama. Pencetus pembangunan proyek. Dia pernah bilang perjuangan saya tidaklah berat. karena melawan kontraktor dari luar. Tapi perjuangan kalian lebih sulit. Karena melawan kuli di proyek sendiri. Secara tidak langsung mandor yang pertama. Nyindir anaknya sendiri. Sama cucunya juga.